Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menahan seorang kepala desa atau kecik tunas harapan Gunung Meriah. Kades itu juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2019. Terkait ini selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Serambius, ada rekan Dede Rosadi yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Iya Dea, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menahan IP, kepala desa tunas harapan kesempatan Gunung Meriah pada tanggal 10 Juni kemarin. IP ini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Singkil di kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara, masih berjarak sekitar 500 meter dari kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menahan IP lantaran diduga melakukan tindakan korupsi dana desa pada tahun 2017-2019. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Muhammad Wissaini mengatakan penahanan terhadap IP ini dilakukan selama 20 hari ke depan, hari kemarin pada tanggal 10 Juni 2022. IP disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pedana korupsi. Kasus tersebut bermula ketika pemerintah desa tunas harapan kesempatan Gunung Meriah menerima atau mendapat pelukasi anggaran dana luka pada tahun 2017-2019 seketar 1,1 miliar lebih. Namun dalam prakteknya ternyata di desa tersebut sudah digunakan untuk pembangunan desa, guna sarapan melainkan digunakan oleh tersangka. Tersangka ini menyalahgunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara melakukan manipulasi surat pertanggung jawaban atau memang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Dari nilai anggaran dana desa 2017-2019 ke desa tunas harapan sebesar 1,1 miliar lebih berdasarkan hasil audit Inspektorat Rupaten Aceh Singkil ternyata terjadi kerugian negara sekitar 800 juta rupiah. Artinya memang kerugian negaranya cukup besar dari nilai 1,1 miliar, kerugiannya sekitar 800 juta lebih. Artinya memang lebih dari 68% dan adesa tersebut diduga dikorupsi oleh IP, Kepala Adesa Tunas Harapan pada tahun 2017-2019. Tim penyidik kedaksaan negeri Aceh Singkil saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut dan informasinya memang tidak mempunyai kemungkinan akan ada tersangka baru. Namun dari Aceh Singkil Muhammad saya ini mematikan bahwa setiap penentapan tersangka akan berlenaskan alat bukti serta keperangan-keperangan yang cukup. Demikian dia. Baik, ribu rupiah terkait kasus ini juga Rekan Dede sudah melakukan wawancara bersama Muhammad Husaini selaku kejari Aceh Singkil berikut keterangannya. Oke Pak, bisa dijelaskan kegiatan hari ini Pak? Hari ini kami dari kejadian negeri Aceh Singkil melakukan penentapan tersangka atas nama IP dan sekil itu sehari ini juga dilakukan penahanan untuk 20 hari atas nama tersangka IP selaku Kepala Desa Tunas Harapan. Perbuatan tersangka telah menjalankan dana desa Tunas Harapan tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 setelah ada kerugian keuangan negara berdasarkan hasil spektora kewatan Aceh Singkil sebesar Rp802.863.000. Kami melakukan penentapan selama 20 hari terhitung pada hari ini tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020. Pesan kami bahwa untuk seluruh Kepala Desa khususnya yang ada di Aceh Singkil ini yang rasa prihatin kami ini adalah sudah beberapa kali Kepala Desa tersangkut tindak-tindak korupsi. Saya berharap bahwa seluruh Kepala Desa yang ada kiranya tetap mematuhi segala peraturan yang ada melaksanakan anggaran ini tidak fiktif. Karena fiktif ini artinya modus operandinya misrianya sudah jelas bahwa mereka melakukan tindak-tindak korupsi. Bahwa kejaksaan juga sudah melakukan beberapa kali piringan oleh kejaksaan sahabat desa yang boleh lakukan. Selanjutnya Kepala Desa juga sudah berikan piringan teknis oleh Dinas BPNK untuk kerjasama dengan beberapa stansi terkait. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!